Ibu Bapak Sudara, kita sudah tiba di ulangan fasal yang ke-32 dalam program Bible Everyday Dan ulangan fasal yang ke-32 ini berbicara tentang nyanyian Musa Jadi kalau kita bicara soal nyanyian Musa, paling tidak kita dapati Ada dua kali nyanyian Musa dicatat dalam Alkitab Di ulangan fasal yang ke-32 dan masmur fasal yang ke-90 ini Ibu Bapak Sudara, nyanyian Musa atau pujian yang seringkali kita dengar di gereja misalnya Seringkali dianggap hanya sebagai bagian daripada pembuka dalam sebuah ibadah Jadi sebelum mendengarkan firman Tuhan, puji-pujian atau nyanyian harus dilakukan Sebagai pembuka atau bisa juga seringkali orang berpikir sebagai dalam tanda kutip warming up atau pemanasan Kalau olahraga ada warming up, pemanasan, maka dalam ibadah juga sama Intinya adalah kutbah dan pujian penyembahan itu pemanasannya Sehingga porsi yang diberikan pun seringkali timpang Porsi untuk kutbah harus lebih lama Pengkutbahnya harus bagus berkualitas Sedangkan untuk pujian siapapun bisa melakukannya Standarnya seolah-olah dibuat beda Ini menunjukkan bahwa banyak orang beranggapan kutbah lebih penting daripada pujian Padahal sebenarnya tidaklah demikian Pujian dalam sebuah ibadah itu tidak hanya sekedar pelengkap Tidak hanya sekedar pembuka Dan tidak juga sebagai pemanasan sebelum mendengarkan firman Tuhan Sampai hari ini nyanyian Musa ini masih dinyanyikan oleh orang-orang Yahudi Mereka menyebutnya dengan Parsat Hasino Nyanyian Musa ini dinyanyikan dan diajarkan Sebab firman Tuhan sendiri Kalau Anda baca ulangan fasal yang ke-31 Jadi fasal sebelumnya Kalau Anda lihat judul berkopnya adalah pendahuluan nyanyian Musa Ayat yang ke-19 dikatakan Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini Dan ajarkanlah kepada orang Israel Letakkanlah dalam mulut mereka Supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel Tuhan sendiri yang memerintahkan Agar nyanyian ini dituliskan Dan tidak sekedar dituliskan Tetapi juga diajarkan Dengan kata lain Dalam sebuah nyanyian Ada pesan Tuhan Ada nasihat Tuhan Dan ada pengajaran Tuhan Kita seringkali hanya memandang Bahwa nyanyian itu hanya sekedar mengeluarkan suara Mendendangkan Anda Tapi sesungguhnya Tapi sesungguhnya kalau kita benar-benar meresapi Kata demi kata ketika kita menyanyi menyembah Tuhan Maka kita tahu-tahu sebetulnya disitu Ada sebuah pengajaran yang perlu untuk kita perhatikan Itu sebabnya begitu kita menikmati sebuah ibadah Sebetulnya kita juga harusnya menangkap bahwa pujian Itu bagian yang terpenting juga dalam ibadah Setiap kita menyanyikan pujian kepada Tuhan Mari resapi kata demi kata Sehingga benar-benar itu bisa meresap dalam hati kita Menguatkan roh kita Bahkan bisa mengajar kita Menjadi lebih baik melalui pesan Di balik kata-kata pujian itu Ibu bapak saudara semuanya Saya berharap ulang fasal ke-32 ini Bisa mengubah cara pandang kita selama ini Tentang puji-pujian Maka saya sungguh rindu Di lain waktu ketika kita beribadah Maka kita akan menganggap puji-pujian adalah hal yang penting untuk kita lakukan Dan kita melakukannya pun dengan kesungguhan hati Supaya puji-pujian mendatangkan berkat bagi kita semuanya Tuhan berkati Terima kasih telah menonton